Selamat pagi, selamat melenjutkan aktivitas kembali, kiranya tetap semangat dan berkekuatan di dalam Tuhan. Sesibuk apapun, Amanginang, mendengarkan firman Tuhan bersekutu dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Hari ini firman Tuhan untuk kita, Filipiopat ayat 10 dulu. Seluhut nadotarpatupa'ahu marhiti-hiti ibanan hamargugwehon'ahu. Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Demikian firman Tuhan, kekuatan dalam perkara. Amanginang, sederhana saja, apa perkara yang sedang kita hadapi saat ini. Apa yang sedang kita rasakan, pergumulan seperti apa yang kau pikul. Saat ini. Semua kita punya masalah, semua kita punya persoalan, bapak-bapak saudara-saudara. Bahkan persoalan, pergumulan itu bisa kita jojorkan satu persatu dari A sampai Z. Amanginang, penulis kita Filipi, mengingatkan jemaat di Filipi. Bahwa saya segala perkara dapat dia tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadanya. Artina, apapun persoalan itu, dia bisa hadapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Maka, bapak-ibu saudara-saudara, saat ini engkau mungkin sedang menghadapi tantangan, pergumulan, masalah ekonomi di dalam kegiatan kita, profesi kita. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita menghadapi perkara-perkara itu. Salah satu cara terbaik, menurut Rasul Paulus, ketika kita menghadapi banyak persoalan adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka, jangan tinggalkan Tuhanmu ketika engkau menghadapi persoalan. Unang lariho tusat tuson, dinamangadupi akkasitonomi alai khotmahho dibagasan Tuhan. Sekali lagi, khotmahho dibagasan Tuhan Yesus Kristus dinamangadupi akka persoalan pergumulani. Bapak-ibu saudara-saudara, sekiranya pun kita mengira bahwa saya hanya seenak begitu saja mengatakan ini. Tetapi ingatlah, saya juga sebagai hamba Tuhan, ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan. Kita sama-sama menghadapi masalah yang sama. Sakit-penyakit, masalah ekonomi, masalah pergumulan dalam pekerjaan. Tetapi, di dalam Tuhan, kita bisa menghadapi, kita bisa melewati semuanya itu. Biarkan Tuhan yang menggendongmu ketika engkau menghadapi banyak perkara sulit sekalipun dalam kehidupan kita. Amanginang, selamat bergumul bersama Tuhan. Mertua doakan itu mengihun hata di devata, jala naupi obsah. Amin.